Halo Pedikers! Panglima TNI Laksamana Yudho Markono baru-baru ini melakukan mutasi di tubuh Tentara Nasional Indonesia. Total ada sebanyak 18 perwira tinggi dari 3 matra yang dimutasi. Salah satu yang menarik perhatian adalah majen TNI Muhammad Hassan yang ditunjuk sebagai Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta atau Pangdam Jaya. Lantas, siapakah sosok Muhammad Hassan ini? Mari kita bongkar! Perun jukan Muhammad Hassan tertuang dalam surat keputusan Panglima TNI Laksamana Yudho Markono. Sebagaimana yang diberitakan dalam situs resmi TNI, Muhammad Hassan akan menggantikan majen TNI Untung Budi Harto yang memasuki masa purna bakti. Sementara Hassan yang sebelumnya menjawab sebagai Pangdam Iskandar Muda akan digantikan dengan Brigjen Khoirul Anak. Jeneral Bintang II ini mempunyai karir yang gemila. Muhammad Hassan adalah putra asli Minang lulusan Akademi Militer tahun 1993. Namun yang lahir dan menghabiskan masa kecilnya di Bandung. Sebab ayahnya bernama Nazir Subir merupakan anggota TNI ditugaskan di kota Kembang. Sementara ibunya yang bernama Asni merupakan ibu rumah tangga biasa. Pria kelahiran 13 Maret 1971 ini kemudian kembali ke kampung halamannya saat duduk di kelas 2 SMP. Yaitu di Jorong Gantiang Koto Tuo, Nagari Canduang Koto Lawe, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Muhammad Hassan bersekolah di SMP Negeri Simpang, Candung. Kemudian dia melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Ampek Angkek. Di masa mudanya, Hassan merupakan pesepak bola level Tarkam yang bergabung dengan tim sepak bola amatir pioner Canduang. Hal ini kemudian berpengaruh terhadap perkembangan fisiknya. Sehingga setelah lulus SMA, Hassan memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di Akademi Militer. Ia pun berhasil mencatatkan namanya sebagai salah satu alumni akmil angkatan tahun 1993. Dalam satuan infanteri korps pasukan khusus, karakter kepemimpinannya yang kuat sudah mulai terlihat. Saat Hassan menjabat sebagai komandan unit grup 1 para komando Kopassus. Setelah itu tak butuh waktu lama bagi Hassan untuk naik jabatan, menjadi komandan peleton dalam satuan militer yang bermarkas di Serang Banten tersebut. Tak berhenti sampai di situ, pria bergelar sarjana hukum ini bahkan mencapai posisi komandan Kompi hanya dalam waktu singkat. Sebelum akhirnya dimutasi menjadi kepala seksi intelijen. Perjalanan karir Muhammad Hassan kemudian berlabuh di tanah Aceh. Dengan menjabat sebagai komandan Batalion Infanteri 114 Satria Musara. Sejak tahun 2009 hingga tahun 2011, kemudian mengemban amanah sebagai komandan Kodim 0104 Aceh Timur. Hingga akhirnya menjadi Waspers Dungeon Wakil Asisten Personel Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2013. Nah sampai setahun, Hassan kembali mendapat promosi jabatan. Hal ini ditugaskan untuk mengisi posisi wakil komandan grup 2 Sandi Yudha Kopassus. Lalu pada tahun 2014, Hassan bertugas di istana sebagai Asrena dan Pas Pampres, Asisten Perencanaan dan Anggaran Komandan Pasukan Pengamanan Presiden. Karir mentera Muhammad Hassan berlanjut pada tahun 2016, ditandai dengan terangkatnya yang menjadi komandan grup A Pas Pampres. Dengan jabatan ini, Hassan sering berada sangat dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sebab tugas utama grup A Pas Pampres adalah pengamanan jarak dekat terhadap Presiden. Lalu pada tahun 2018, Hassan lagi-lagi mendapat kenaikan jabatan. Hal ini, ia ditempatkan di kota Bogor, Jawa Barat dengan jabatan komandan Korem 061 Surya Kencana. Hanya berselang setahun, karir Muhammad Hassan semakin melejit dengan posisi barunya sebagai wakil komandan Jenderal Kopassus. Hingga pada tahun 2020, Hassan berhasil menjadi orang nomor 1 di Kops Barat Merah, sekaligus mendapat kenaikan pangkat menjadi mayor jeneral. Dengan jabatan sebagai komandan Jenderal Kopassus, setelah itu Majin Hassan mendapat kepercayaan untuk memimpin daerah militer Banda Aceh, yakni sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda. Hingga akhirnya, sekarang menjadi Pangdam Jaya. Saya sangat siap untuk menerima itu, dan memang itu tujuan utama saya seperti itu. Supaya bahwa kegiatan seperti ini bisa menjadi inspirasi bagi yang lain juga. Tapi termasuk juga Pak Kepala Kesepang Pol juga menyampaikan, Pak, kita ada, bulan ini ada kegiatan membela negara, kalau tidak kita kemas seperti ini, ya silahkan sebagainya. Kalau memang ini menjadi sebuah. Selain mengemban jabatan penting, Muhammad Hassan juga beberapa kali diterjunkan dalam berbagai penugasan krusial. Di antaranya itu Operasi Timur-Timur pada tahun 1995, kemudian Operasi Irian Jaya tahun 1999. Prajurit perambut ikal ini juga pernah ditugaskan di Satgas Nemangkawi yang merupakan operasi gabungan personil TNI dan Polri. Yang bertugas untuk memberantas kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Dalam perjalanannya, Satgas ini dinilai cukup berhasil karena lebih dari 150 orang KKB, termasuk pemimpin kelompok separatis saat itu berhasil ditangkap. Selain mengukir prestasi di dalam negeri, Majin Hassan juga mendapat beberapa penugasan penting di luar negeri. Seperti Tiongkok, Malaysia, Jepang, Perancis, Yunani, Vietnam, Belgia, Turki, Amerika, Jerman, Inggris, Belanda, Rusia, Iran, India, Laos, Korea Selatan, Filipina, serta Australia. Majin membuktikan kapabilitasnya sebagai seorang pemimpin dengan berbagai prestasi dan penghargaan yang berhasil didapatkan. Totalnya, ada 13 brevet yang melekat di dada kiri dan kanan Majin Hassan. Dimulai dari brevet internasional, ada 3 brevet dari Angkatan Darat Amerika Serikat, serta 1 brevet dari Angkatan Laut Amerika Serikat, serta masing-masing 1 brevet dari Angkatan Darat Militer Thailand dan Angkatan Darat Singapura. Sementara untuk penghargaan dalam negeri yang berhasil Hassan dapatkan adalah brevet kualifikasi Komando Kopassus, brevet Trifol, brevet para utama, brevet pemburu, brevet kualifikasi penanggulangan teror, pin Satya Waspada Pas Pankres, serta pin Alumni Seskoin. Di luar kesariannya, sebagai prajurit TNI, Majin Hassan memiliki hobi menulis. Dan tercatat mempunyai karya buku yang berjudul Catatan 02. Karya tersebut ditulisnya saat menjabat sebagai wakil komandan grup 2 Sandi Yudha Kopassus. Sayangnya, belum ada informasi mengenai berapa total harta kekayaan yang berhasil dikumpulkan oleh Majin Hassan selama karirnya. Sebagai pejabat tinggi di lingkup TNI, seharusnya Hassan melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, dalam laman LHKPN-KPK, tidak terdapat satu pun data kekayaan dari perwira TNI yang bernama Muhammad Hassan. Sehingga, tak diketahui juga tentang kendaraan pribadi dan hunian tempat tinggal milik Majin Hassan. Yang jelasnya, ayah dari dua orang anak ini mendapat penghasilan tiap bulannya dari pekerjaan sebagai anggota TNI. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2019, gaji seorang aparat militer dengan jabatan pangdam berada di kisaran 3,2 juta rupiah sampai 5,5 juta rupiah. Selain gaji pokok, Hassan juga menerima tunjangan tiap bulannya. Yang besarannya diatur dalam Peraturan Presiden No. 102 Tahun 2018. Untuk aparat dengan pangkat bintang 2 seperti Muhammad Hassan berhak mendapat tunjangan sebesar 20,6 juta rupiah.